Hai semua, balik lagi dengan saya Vicky Andani Oke, dalam video kali ini saya akan melanjutkan bahasan dari video sebelumnya, yaitu mengenai body language Sebelumnya saya sudah membahas mengenai apa itu body language, kenapa body language itu penting, tipe-tipe body language Mulai dari emblems, illustrators, regulators, sehingga adapters, right? Nah, kalau masih bingung bisa cek di video saya sebelum ini, ya Oke, selain itu beberapa bahasan mengenai tipe posture juga sudah kita bahas sedikit, kan? Oke, langsung aja, jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai cara membaca body language dalam berkomunikasi Dalam hal ini akan ada beberapa cues yang akan saya bahas, yaitu yang pertama mengenai emotional cues Emotional cues itu termasuk dalam merekognisi ketika seseorang merasa upset, hostile, anxious, ataupun embarrassed Anda harus aware terkait emotional needs dari orang-orang kalau ingin menjadi seorang komunikator yang baik Oke, mungkin kita bisa sedikit bahas satu-satu dari emotional cues itu sendiri ya Ya, itu ada yang namanya crying Siapa sih yang gak tau menangis itu apa? Biasanya, orang menangis bisa karena sedih, distress, atau bisa saja untuk menunjukkan kebahagiaan Anda harus benar-benar bisa membaca situasi untuk memberikan respons yang tepat Oke, selain itu Anda juga harus pos pada ketika orang menangis itu apakah dia benar-benar menangis Atau menggunakan tangisan itu untuk memanipulasi yang lainnya Oke, dan untuk hal yang lainnya mungkin oke lah, skip Oke, kita lanjut ke bahasan selanjutnya yaitu tentang intimacy cues Intimacy cues menunjukkan recognition dari kedekatan hubungan seseorang ketika orang seperti jatuh cinta atau dekat satu sama lainnya Sehingga mereka sering sharing body language Sharing body language, I'm sorry Sharing personal space dengan sentuhan atau affectionate body language Beberapa hal itu yaitu bisa dengan touching, eye contact Untuk eye contact sendiri biasanya akan menunjukkan baik seseorang berbohong atau interested Misalkan ketika seseorang menghindari eye contact Itu umumnya bisa saja dia berbohong atau aware mengenai situasi yang ada Sedangkan pupil yang membesar itu lebih ke orang itu berarti menunjukkan ketertarikan Baik terhadap lawan bicara ataupun topik yang sedang dibicarakan Dan ada juga posture, misal ketika seseorang menunjukkan open posture Berarti mereka engage Jika mereka menunjukkan close posture Like this maybe Berarti mereka close themselves Oke, yang ketiga Yaitu ada yang namanya attraction cues Attraction cues yaitu ketika orang saling tertarik Maka mereka akan menunjukkan tanda-tanda attraction Baik dari facial expression, eyes, dan body language Bisa di showing dari eye contact juga Facial expression ya Dan gestures maupun stance Oke Yang keempat yaitu terkait power cues Power cues lebih ke signal komunikasi yang dilakukan seseorang Untuk mendisplay dominance atau power over the others Berarti orang menggunakan body language ini untuk mengintimidasi yang lainnya Menunjukkan otoritas dan membuat poin kalau mereka itu lebih kuat Much stronger than you Contohnya Misal nih ketika menggunakan eye contact Jika orang menatap yang lainnya dengan tajam Itu berarti menunjukkan power mereka Yang contoh kedua atau contoh lainnya Yaitu dengan facial expression Ketika seorang berusaha menjadi dominan Mereka akan cenderung menghindari senyuman Dan lebih menunjukkan facial expression Ya, jadi lebih seperti itu Oke, setelah body language Saya akan bahas juga Mengenai body language signals itu sendiri ya Ternyata banyak Well, kita semua pasti ingin melihat apa yang orang lain pikirkan Ketika berkomunikasi dengan kita Beruntungnya Dengan memahami body language Dapat memberikan kita setengah dari signal Yang ditransform melalui komunikasi mereka Kita akan Kita akan coba membahasnya satu-satu Oke Bisa mulai dari Cross arms and legs Ketika orang melakukan ini Berarti mereka membuat physical barrier Yang menutup mereka dari suggestion anda Like they don't want to listen Tentang apa yang kamu katakan Yang kedua Janine smiles Terkadang seseorang menggunakan senyuman Untuk menutupi pikiran asli mereka Facts Sebenarnya fake smiles itu bisa diidentifikasi Dari mata seseorang Jadi ya balik lagi Mata tetap Kayak jendelanya seseorang Ya kan Jadi jika mereka Menunjukkan crinkles Di pinggir mata mereka Ketir-ketir senyum Di sini Berarti itu senyuman yang tulus Yang ketiga Ada imitation Ketika anda bernegosiasi Misalnya Dan body language anda Di mirror Oleh orang lainnya Tandanya kemungkinan mereka akan Kemungkinan mereka untuk setuju Dengan penampahan anda Atau negosiasi anda Itu jauh akan lebih besar Jadi kita juga untuk pendekatannya Lebih enak kan Oke Yang keempat Kita lanjut Yaitu dengan good postures Good postures Ini artinya Menghindari slouching Ini termasuk salah satu kebiasaan Buruk saya Cukup jelek ternyata Oke Mesti saya belajar juga Dan ketika Kamu bisa Maintain good posture Ini akan membuat Anda lebih look confident And powerful Jadi ketika kita ngobrol sama orang Ya better stay Keep your good posture Jangan Jangan kayak gini Like Oke Yang kelima Balik lagi Ya dari tadi Yang selalu kita bicarakan Yaitu eye contact Oke We don't need to discuss this Yang keenam Raise eyebrows Yang apa Alisnya naik-naik gitu I don't know Aku gak bisa Oke Seseorang seringkali menaikkan alisnya Untuk mengekspresikan ketakutan Insiety Atau mungkin Mereka punya hidden agenda Oke Yang ketujuh Ada juga Anggukan yang berlebihan Seseorang tuh biasanya Mengangguk Nodding like this Itu untuk menunjukkan Kalau mereka agree Itu menunjukkan agreement Tetapi ketika mereka Melakukannya secara Eksesif Atau berlebihan Itu bisa saja Artinya malah sebaliknya Atau mereka mungkin Anxious about your approval Itu bisa jadi Oke Yang keelapan Stretch show and neck Oke Untuk yang kali ini Mungkin saya tidak terlalu Minta untuk menjelaskan Apa ini Tapi Ketika melihat Lehernya menegang Alis yang mengeut Yang kaku Mereka mungkin menunjukkan Ketidaknyamanan Atau bisa berarti Mereka anxious Tentang Arah komunikasi Yang sedang dilakukan Ini tuh Mau kemana sih Gitu Oke Jadi saya rasa Untuk body language Cukup sampai di situ Itu semua yang bisa Saya sampaikan Untuk selanjutnya Kita bahas lagi Next time ya Masih dalam Kelanjutan video Seven communication skills Yang harus Dipelajari ketika Kamu ingin Master communication skills Atau meningkatkan Skill komunikasi kamu Oke That's all So thank you for watching And have a good day 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 And have a good day